Halo, perakan semua selamat datang kembali di channel pertanyaan terkodong masih bersama saya Bersama video kita kali ini saya akan membahas salah satu tema Nah tema kali ini berkaitan dengan pakan entok Yaitu cara membuat pakan entok anti ribet hanya dengan dua bahan saja Rekan-rekan semua yang sudah mulai mempelajari teman entok mungkin tahu bahwa entok itu bisa dipelihara dengan pakan-pakan racikan Pakan-pakan yang dibuat sendiri Nah kalau rekan-rekan semua yang sudah pernah memelihara entok Mungkin ada pemikiran bahwa kadang membuat pakan entok atau meracik pakan entok ini juga memerlukan effort yang cukup besar Artinya ya lelah juga sih sebenarnya Kadang waktunya juga lama kemudian prosesnya juga ribet Seperti itu ya Nah saya pada kesempatan kali ini ingin membagikan satu tip cara sederhana Yang bisa diterapkan oleh rekan-rekan peternak untuk membuat pakan entok yang lebih praktis lagi Dengan menggunakan hanya dua bahan saja itu sudah cukup Pembuatannya itu tidak terlalu ribet Kemudian menyiapkannya juga tidak terlalu ribet Nah ini apa yang saya buat seperti ini Jenis pakan seperti ini Saya sudah uji coba Artinya peracikan pakan seperti ini sudah merupakan hasil uji coba saya selama ini Dan saya pada sampai detik ini pada akhirnya memutuskan untuk menerapkan sistem pakan yang akan saya ceritakan ini Karena menurut saya cukup praktis, cukup mudah Baik itu mudah dibuat maupun mudah disiapkan Jadi recommended lah pokoknya untuk rekan-rekan semua Nah langsung saja kita bahas mulai dari bahannya Dua bahan yang akan kita gunakan untuk meraci pakan entok ini Yaitu yang pertama adalah fur ayam petelur Kenapa fur ayam petelur? Satu fur itu jelas nutrisinya Sudah mencukupi Artinya disitu sudah lengkap Jadi penggunaan fur atau pakan pabrikan ini Kita sudah tidak perlu khawatir lagi Kalau entok kita itu kekurangan nutrisi, kurang vitamin, kurus dan lain sebagainya Karena kita pakai bahan utama yaitu fur Kenapa fur ayam petelur? Karena fur ayam petelur khususnya kita cari yang ada campuran jagung pecahnya, jagung gilingnya Jadi jenis fur petelur yang campurannya itu jagung pecah Rekan-rekan semua bisa cari sendiri di toko ternakan Fur fur semasam ini Pokoknya kita cari saja pur yang ada campuran jagung pecahnya Ini pur ini dipilih, sengaja dipilih Saya pilih sebagai bahan dasar Bahan utama Karena penggunaan ada campuran jagung pecahnya tersebut Jagung giling ini Yang terdapat dalam pur ini Akan membantu kita untuk mendapatkan pakan, bahan pakan yang lumayan awet Nah ini kuncinya Kalau kita pakai pur yang biasa Taruhlah misalnya pur ke daging Begitu kena air, dia akan larut Langsung dicerna Dan langsung habis Konsekuensinya Entok kita akan cepat lapar Nah dengan penggunaan pur yang ini Itu ada sekian persen Jagung pecahnya tersebut Yang akan dicerna lebih lama Sehingga Entok-entok kita itu Tidak terlalu cepat lapar Awet Kenyang Nah ini adalah alasan penggunaan bahan fur Khususnya fur yang sudah saya sebutkan tadi Kemudian bahan kedua Adalah Batang pisang Nah batang pisang ini Atau kedepuk pisang ini Bisa yang digunakan itu yang tua maupun yang mudah Itu bisa sesuai dengan kondisi masing-masing Kenapa dipilih batang pisang atau kedepuk pisang Karena umumnya untuk bahan ini sangat mudah didapat Di sebagian besar daerah Itu kebanyakan Cukup banyak Bisa sangat mudah dijumpai Biasanya Biasanya orang banyak yang rutin panen pisang ya Kita ambil saja Batang yang sudah tidak terpakai Atau kalau kita punya sendiri Itu bisa untuk batang-batang muda yang berlebih Itu bisa kita manfaatkan Untuk bahan pakan entok yang murah Atau bahkan gratis Nah itu tadi dua bahannya ya Rekan-rekan semua Jadi pakai bakan fur Fabrican Fur petelur Kemudian yang kedua adalah Batang pisang atau gedepuk pisang Alasan gedepuk pisang Yaitu dipilih ya Tadi Karena mudah dicari Dan gratis Saya rasa Kalau untuk bahan yang satu ini Rekan-rekan peternak Tidak akan banyak yang kesulitan Kecuali rekan-rekan yang berada Di daerah perkotaan Itu mungkin akan kesulitan Tetapi kalau untuk yang daerah Di desa-desa Umumnya Untuk gedepuk pisang ini Sangat mudah untuk disumpai Tinggal kita Mau atau tidak Untuk memaksimalkan Makanya Pasangannya Sengaja saya pilih Adalah Bakan fur Dengan Bahan yang kedua ini Kita tidak perlu Perlu Istilahnya kelayapan Kita tidak perlu Harus mencari Kemana-mana Mencari jauh-jauh Kalau enseng gondok ya Misalnya Itu kita harus keluar rumah Mencari jauh Harus pakai kandi Di bawah Harus meluangkan waktu Yang lebih banyak Kalau Batang pisang ini Bisa kita cari Di lingkungan sekitar kita Itu biasanya ada Dan itu Biasanya itu Tidak terlalu sulit Untuk ini Dan yang Yang lebih asik lagi Ketersediaannya Biasanya melimpah Kalau satu orang Itu punya satu Perumpun Itu kita bisa sisir Selingkungan kita Itu cari-cari Seperti itu Kayaknya tidak Kalau untuk di bawah Sekitar 50 ekor Tentuk Tentuk 100 ekor Kayaknya Menurut saya Masih bisa dicukupi Dengan itu Dua bahan ini Nah sekarang Berikutnya Kita bahas Mengenai Pembuatannya Bagaimana sih Kita mengolah Pakan ini Supaya Bagus Hasilnya Kalau untuk Pembuatan Atau pengolahannya Itu tidak Rubit Tidak ribet Batang pisang Atau Gerebok pisang Tadi Tinggal kita cincang Aja Kita chopper Kita haluskan Sampai Halus Kemudian Kita campur Dengan Pur tadi Setelah Dicopper Dihaluskan Tinggal kita Campur Kita aduk Sang rata Kemudian Kita biarkan Sekitar Setengah hari Kita biarkan Setengah hari Kemudian Siap Digunakan Langsung Digunakan Pun Tidak Apa-apa Sebenarnya Jadi Begitu Kita Cacak Kita Cincang Langsung Kita Campur Dengan Fur Kemudian Kita Berikan Tapi Akan Lebih Bagus Lagi Untuk Memperluna Jadi Kalau Langsung Diberikan Itu Biasanya Untuk Batang Pisang Yang Agak Tua Permukaannya Itu Bentuknya Itu Akan Sedikit Kasar Jadi Kemungkinan Besar Ditenggorokan Ditenggorokan Entok Itu Harus Ada Penyesuaian Terlebih Dahulu Biasanya Kurang Begitu Lahap Tetapi Kalau Sudah Kita Diamkan Istilahnya Bisa Di Fermentasi Setengah Hari Itu Dia Akan Lebih Lunak Jadi Bahan Bahan Pur Yang Kita Campurkan Tadi Sebagian Sudah Lunak Dan Itu Akan Memperhalus Tekstur Dari Pakan Yang Dihasilkan Dengan Begitu Biasanya Akan Lebih Lahap Untuk Di Diantok Itu Akan Lebih Lahap Lagi Nah Ini Rekan Rekan Semua Untuk Pembuatannya Jadi Untuk Aplikasinya Bisa Kita Buat Pagi Hari Kemudian Kita Sajikan Untuk Surah Hari Jadi Kan Setengah Hari Nah Seperti Itu Kemudian Dibuat Surah Hari Kemudian Pagi Hari Disajikan Atau Bisa Juga Disajikan Langsung Kita Buat Kita Campur Kita Aduk Kemudian Kita Berikan Gimana Dengan Perbandingannya Kalau Untuk Perbandingan Ini Saya Tidak Jelaskan Perbandingannya Karena Untuk Perbandingan Ini Tinggal Disesuaikan Dengan Target Masing-masing Untuk Rekan-rekan Semua Target Kalau Semakin Bagus Semakin Bagus Akan Semakin Banyak Penggunaan Furnya Furnya Akan Semakin Banyak Kalau Kita Berikan Furn Semakin Banyak Itu Akan Semakin Bagus Hasilnya Tetapi Akan Semakin Boros Nah Seperti Itu Kalau Saya Bagaimana Kalau Saya Biasanya Saya Pakai Cara Tradisional Saja Saya Pakai Ukuran Genggaman Tangan Atau Wadah Kecil Yang Seukuran Genggaman Tangan Jadi Satu Genggaman Tangan Itu Biasanya Satu Genggaman Tangan Itu Untuk Jatah 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 Dua Sampai Tiga Ekor Entok Dewasa Satu Genggaman Tangan Jadi Kalau Misalnya Ada Tiga Puluh Ekor Ya Dikalikan Tinggal Di Ini Aja Untuk Satu Genggam Untuk Tiga Ekor Seperti Itu Kemudian Sisanya Sisanya Adalah Bahan Campurannya Itu Hitungan Pokoknya Seperti Itu Saya Kalau Targetnya Cepat Itu Ya Satu Genggam Untuk Dua Ekor Seperti Itu Kemudian Sisanya Baru Campuran Cacakan Atau Cincangan Bahan Batang Pisang Tadi Berikutnya Rekan Rekan Semua Jadi Jelas Ya Saya Rasa Semua Bisa Di Aplikasikan Berikutnya Kita Bahas Sedikit Mengenai Kelebihannya Ya Kenapa Kita Memilih Ini Khusususnya Saya Ya Kenapa Saya Memilih Untuk Racekan Ini Racekan Pakan Seperti Ini Dengan Hanya Dua Bahan Ini Pertama Mudah Disiapkan Kalau Untuk Proses Penyiapannya Tergolong Mudah Artinya Bisa Disajikan Langsung Dan Bisa Dilakukan Setengah Fermentasi Itu ya Tinggal Dicoper Aja Mungkin Proses Chopper Mencincang Yang Agak Sedikit Bertenaga Tetapi Kalau Punya Mesin Chopper Tinggal Dicoper Agak Sedikit Halus Sudah Disampur Kemudian Mudah Disiapkan Nah Untuk Untuk Nyiapkan Kalau Furnya Jelas Beli Tinggal Beli Satu Sak Sekitar Berapa Pokoknya Itu ada Harganya Kemudian Sama Batang Pisang Batang Pisang Ini Juga Mudah Disiapkan Di Lingkungan Di Pekarangan Pekarangan Rumah Tetangga Kita Biasanya Banyak Yang Habis Panen Habis Panen Seperti Itu Kan Gak Dimanfaatkan Tinggal Kita Ambil Saja Kita Ambil Yang Mudah Kita Ambil Bagian Tengah Yang Bagian Luar Kita Kupas Seperti Itu Kemudian Kita Cincang Kemudian Tahan Kenyang Tadi Sudah Saya Sebutkan Karena Ada Campuran Pakan Furn Petelur Tadi Jadi Itu Akan Lebih Tahan Kenyang Jadi Gak Terlalu Cepat Lapar Jadi Disini Penggunaan Pakannya Juga Tidak Akan Boros Kemudian Nutrisinya Juga Tidak Kalah Karena Jelas Kita Menggunakan Bahan Pakan Pabrikan Dikombinasikan Dengan Bahan Yang Gratis Jadi Tidak Nutrisinya Tidak Akan Tidak Akan Terancam Setelah Tidak Akan Mengkhawatirkan Kalau Masalah Nutrisi Tinggal Pakaran Kita Mainkan Dengan Pakarannya Saja Nah Itulah Tadi Rekan Rekan Semua Cara Membuat Pakan Entok Anti Ribet Murah Mudah Hanya Dengan Menggunakan Dua Bahan Saja Nah Untuk Bahan Ini Perlu Saya Ingatkan Juga Bahwa Kalau Untuk Bahan Ini Saya Tidak Melakukan Fermentasi Yang Berhari Hari Kalau Fermentasinya Cukup Dengan Cara Seperti Itu Paling Setengah Hari Saja Sudah Cukup Karena Kalau Di Fermentasi Berhari Hari Itu Biasanya Karena Batang Pisang Atau Gedepuk Ini Mengandung Geta Biasanya Itu Getah Akan Membuat Tekstur Pakan Warna Pakan Akhir Itu Biasanya Agak Kehitam Hitaman Dan Itu Kurang Menarik Itu Kalau Disimpan Lama Jadi Kita Tidak Bisa Menyimpan Terlalu Lama Jadi Biasanya Kalau Saya Itu Langsung Ya Paling Tidak Itu Penyimpanan Yaitulah Setengah Hari Itu Biasanya Langsung Saya Berikan Jadi Selalu Segar Selalu Segar Kalau Di Formatasi Biasanya Warnanya Akan Cenderung Berubah Kemudian Teksturnya Akan Lebih Lembek Lagi Seperti Itu Oke Rekan Rekan Semua Mungkin Sampai Disini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Tema Kali Ini Mudah Bisa Menjadi Ide Bermanfaat Untuk Rekan Rekan Semua Mohon Maaf Kalau Dalam Penyampaian Ada Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Sekali Lagi Karena Selanjutnya